Yang berpikir, gedung Asabri di Jalan Majen Sutoyo, Keramat Jati, Jakarta Timur pagi tadi terbakar. Api muncul dari ruang komputer di lantai lima gedung. Sejumlah unit mobil pemadam, suku dinas, penanggulangan, kebakaran dan penyelamat Jakarta Timur datang ke gedung Asabri yang berada di Jalan Majen Sutoyo, Keramat Jati, Jakarta pada minggu pagi setelah mendapatkan laporan adanya kebakaran di salah satu ruangan. Api muncul di ruang komputer gedung yang berada di lantai lima. Diduga kebakaran di picu adanya korsleting listrik pada salah satu instalasi. 6 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat memecahkan kaca gedung, guna mengeluarkan asap dari dalam ruangan. Kurang dari 10 menit, api pun berhasil dipadamkan. Sementara itu, pemirsa proses evakuasi bus serombongan siswa yang kecelakaan di Tabanan Bali terkendala. Ukuran bus yang lebih besar dari mobil Derek membuat petugas sulit memindahkan bus. Ubaya evakuasi bus yang mengungkut 45 siswa dan guru dari SMP Lab School UNESA 2, Surabaya terkendala. Ukuran bus yang tak sebanding dengan Derek membuat evakuasi sulit dilakukan. Selain itu, posisi kemiringan badan bus yang mencapai 40 derajat semakin membuat petugas sulit memindahkan bus. Hingga malam tadi, petugas memutuskan menunggu alat Derek yang lebih besar dari Denpasar. Memang sulit ini. Posisinya sudah tidak memungkinkan. Kita menggunakan dua Derek. Apalagi Derek kecil-kecil, kita harus pakai yang lebih besar dulu. Biar lebih aman kita kerja. Sebelumnya, bus yang mengangkut rombongan pelajar SMP dari Lab School UNESA 2 kecelakaan beruntun di Banjar Pacung, Desa Batu Riti, Tabanan Bali. Bus diduga mengalami kerusakan rem, usai kembali dari perwisata di kawasan Bedugul. Bus yang lepas kendali akhirnya menabrak tujuh mobil yang sedang melaju dan juga mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Untungnya yang di depan itu berhenti agak ke kiri. Nah, pas dia lurus, kelihatan pun busnya itu konceng dari lewat jalur, dari setengah itu lurus. Dia mau belok kiri kan, baru mau belok, sudah langsung. Kecelakaan menewaskan seorang penjalan kaki karena ditabrak bus ketika akan melakukan sembahyang, Hari Raya Kuningan. Dari Tabanan Bali, Made Argawa, INews melaporkan. Menyambut ulang tahunnya ke-76, Polri menggelar fun bike yang diikuti lebih dari 50 ribu peserta di seluruh Indonesia. Gelaran fun bike menyambut tuhut ke-76 tahun, Bayangkara digelar di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta. Hacara fun bike dibuka ke Polri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan diikuti lebih dari 5 ribu peserta fun bike dari Polri TNI dan masyarakat umum. Para peserta dibagi ke dalam lima kloter, dengan rute goe selapangan Bayangkara menuju Bundaran HI, dengan total jarak 14,5 km. Selain di Jakarta, fun bike hud Bayangkara juga serentak digelar di 34 provinsi di Indonesia, dengan total peserta lebih dari 50 ribu orang. Dan pemirsa sudah bergabung bersama kami, rekan kami Camar Henda di acara memperingati ulang tahun Bayangkara ke-76. Selamat siang, Camar. Bagaimana situasi di sana? Apakah acara ulang tahun Bayangkara ke-76 masih berlangsung? Selamat siang, Pramar Lista dan juga pemirsa pemantauan kami hingga dengan saat ini di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan. Ini sejumlah pesepeda masih menunggu untuk nomor undian dan juga antrian dari hadiah yang sudah disediakan oleh Mabes Polri. Dimana seperti diketahui, dalam rangka hari ulang tahun dari Bayangkara yang ke-76, ini Mabes Polri mengadakan kegiatan fun bike ataupun bersepeda santai bersama yang digelar serentak pada hari ini di seluruh Indonesia. Dan untuk penyelenggaraan di DKI Jakarta, kami memantau tadi di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan. Ini pada pukul 6 pagi, sejumlah masyarakat ataupun para pesepeda sudah bersiap-siap untuk menggoy sepedanya dari lapangan Bayangkara menuju ke arah Monas, kemudian juga Bundaran HI dan juga kembali lagi ke lapangan Bayangkara. Sementara tadi kami juga melihat adanya sejumlah hiburan dari Saskia Gotik, kemudian juga dari Chaplin Band, dan juga tentunya hadiah-hadiah yang juga disediakan oleh Mabes Polri. Dan berikut kutipan wawancara kami bersama dengan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hari ini kita melaksanakan kegiatan fun bike Semarak Bayangkara yang diikuti kurang lebih 33.170 peserta. Dari TNI, Polri, peserta dari rekan-rekan media, kemudian juga komunitas sepeda, dan tentunya juga masyarakat yang lain dan OKP. Tentunya kegiatan hari ini merupakan bentuk upaya kita. Ya Arlista, Pram, dan juga pebersihan pada pagi hari tadi untuk kegiatan yang diselenggarakan untuk rute yang ditempuh oleh para pesepeda. Ini sekitar 14,5 km dan mereka saat ini sudah kembali ke lapangan Bayangkara dan masih menunggu untuk hadiah doorprice yang disediakan oleh Mabes Polri. Dan untuk mengetahui bagaimana antusias dari para pesepeda tadi yang bersepeda pada pagi hari sudah bersama dengan kami, salah satu komunitas ya Pak ya, dengan Bapak siapa Pak? Erick Kurniawan. Dari komunitas apa nih Pak? Saya dari komunitas Goes Timur Community. Jadi bukan just kayak gotik saja, tapi gotik juga punya. Gotik ya Pak ya, Goes Timur ya Pak ya. Pak bisa dijelaskan tadi keseruannya pada pagi hari untuk goesnya seperti apa Pak? Alhamdulillah tadi pagi hari kita sudah berkumpul pada pukul 6. Pukul 6, setar itu kira-kira jam 7, 7 lewat lah ya, sekitar 25 menit. Kita setar dari lapangan Bayangkara ke Bundaran HI, kembali lagi ke lapangan Bayangkara kira-kira 25 menit. Ini udah dapet doorprice belum Pak? Alhamdulillah ada sebagian teman-teman dari komunitas kami udah ada yang mendapatkan 10 juta. Wah luar biasa ya Pak, tepuk tangan dulu dong. Apa nih harapan dan doa untuk Bayangkara di ulang tahunnya yang ke-76 ini? Semoga kedepannya Mabes Polri dalam acara ulang tahun yang sekarang yang Semarak, Bayangkara yang ke-76. Semoga makin jaya, semakin maju ke depan, sukses selalu dan untuk komunitas dan olahraga makin erat sekali. Baik, terima kasih Pak Heri dan juga komunitas Tibur Pesepeda Gowes Gotik ya Pak ya. Baik. Ya Pak, misalnya itu dia tadi, memang antusias masyarakat dan juga para pesepeda cukup tinggi. Selain hiburan, nantinya pihak dari Mabes Polri dan untuk acara-acara yang akan diselenggarakan tidak hanya terkait dengan para pesepeda ataupun Gowes ini saja, namun juga akan ada pesta rakyat yang serentak digelar di 34 provinsi di Indonesia dengan melibatkan lebih dari 50 ribu peserta. Sementara demikian, Arlista Pram kembali ke Anda di studio. Baik, Camar Hainda melaporkan langsung dari lapangan Bayangkara, Jakarta. Terima kasih, Camar.